Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar para uprookers dimanapun kalian berada? Semoga kalian bisa lebih berhati-hati saat memasuki wilayah yang baru Karena pada kesempatan kali ini, Saka Hayang akan review sekaligus membahas Kesuaian yang dialami seorang fotografer borongan Setelah nekad memasuki sebuah lembah terpencil Dimana film ini berjudul The Seeding 2023 Dimana film bergenre misteri ini akan terasa mengerikan jika kita fokus melihatnya Hingga di akhir, kalian akan berkata Oh, jadi gitu Oke lah daripada kalian penasaran sampai buang-buang nafas di opening Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini Seperti biasa silahkan subscribe aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya pemandangan mengerikan dari seorang orok bujil Yang sedang luntang lantung gak jelas di sebuah gurun Dan sangat Oh my god Orok bujil ini terlihat menjadikan jari manusia sebagai cemilannya Kira-kira siapakah orok tersebut? Apakah titisan Sumanto? Kemudian scene beralih pada seorang fotografer borongan bernama Scott Yang baru sampai di gurun gersang di bagian wetan Dimana Scott bela-belain apruk-aprukan di tengah panas ereng-erengan Hanya demi mengabadikan sebuah fenomena gerhana matahari total yang akan terjadi di tempat tersebut Hingga saat gerhana terjadi Scott dengan cekatan langsung mengabadikan fenomena tersebut Akhirnya setelah berhasil mengabadikan fenomena langka ini Scott yang tidak ingin kemalaman bergegas untuk pulang Apalagi ia sudah tidak sabar untuk mencairkan hasil jepretannya di Ojon Stabloin Tapi di tengah perjalanan Scott terlihat heran saat melihat seorang bocil cepak yang termenung di bawah pohon Lantas si bocil mengungkapkan jika dirinya tersesat setelah terpisah dari orang tuanya Dirasa masalah serius Scott langsung mengajak si bocil ini untuk pergi mencari bantuan Namun si bocil ini malah mengajak Scott ke suatu tempat Di sore harinya Scott yang merasakan kejanggalan meminta si bocil ini untuk berhenti Dan ternyata si bocil tengil ini hanya mempermainkan Scott agar kemalaman Merasa digoblok-goblokin Scott yang melihat hari akan poek bergegas untuk kembali Tapi sialnya hari sudah poek Hingga Scott kebingungan menentukan arah Apalagi ia tidak membawa senter sama sekali Ditambah sutradara kembali memasukkan adegan susah sinyal Melihat seorang kewes berstelan das terkunti masuk ke dalam gubuk Tanpa fikir panjang Scott langsung menuruni lembah untuk meminta bantuan Di tengah kebingungan Scott langsung meminta bantuan pada wanita ini untuk menelpon tim SAR Karena dirinya kini tersesat setelah disasarin sesosok bocil Tapi seakan tak ingin dengar Si kewes bernama Alina meminta Scott untuk makan terlebih dulu Jelas saja Scott pun heran Karena seolah Alina mengetahui dirinya akan datang Sambil menjelaskan apa yang terjadi Si kewes terlihat bodo amat sambil makan dengan lahap Namun melihat bentuk makanan yang gak jelas Scott hanya meminta segelas air saja Sesaat kemudian Alina memintanya untuk beristirahat dan mencari bantuan esok hari Saat malam semakin larut di tengah dinginnya udara gurun Scott yang tak bisa tidur terperangah saat melihat Alina yang tanpa skin Sedang mengelap keleknya dengan handuk hangat Di keesokan harinya Scott yang akan pulang terlihat heran Dengan situasi rumah yang berada di bawah lembah tanpa akses keluar sama sekali Tak cuman itu Ia pun mulai panik saat tangga yang ia gunakan semalam sudah hilang entah kemana Tak ingin membuang waktu Scott pun nekat dengan akan memanjat tebing ini Seingkat waktu Alina memperingatkan Scott untuk tidak nekat memanjat tebing sembarangan Ia pun meminta Scott bersabar menunggu tangga Yang mungkin saat ini sedang digunakan oleh warga sekitaran gurun Namun ia tidak bisa memastikan kapan tangga itu akan kembali Mendengar hal itu sontak membuat Scott panik Di keesokan harinya dengan peralatan seadanya Scott yang tidak ingin terjebak di tempat ini nekat kembali memanjat tebing Scott pun harus mubui setelah dikagetkan oleh sebuah kepala babi Yang tiba-tiba terjatuh dari atas lembah Di malam harinya Scott yang baru siuman langsung merasakan ngilu ekstrim Saat palu yang ia gunakan menancap di cekernya Hingga saat Alina datang Scott berkata jika ia sempat mendengar suara bocil yang tertawa dari atas lembah Di keesokan harinya Scott yang terluka di cekernya sampai mengalami tipes dan mulai berhalusinasi Hingga di malam harinya Alina terlihat mengodok celengannya Dan mengoleskan darah setiap datang bulannya di dinding kamar Kira-kira apa yang sebenarnya Alina lakukan? Beberapa hari kemudian Scott yang muak terperangkap di dalam lembah menyeret Alina keluar gubuk Halo! Halo, selamat pagi! Halo! Di tengah kekesalan Scott meminta Alina menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini Tapi bukannya menjelaskan Alina cuman meminta Scott untuk menerima takdirnya Mendengar hal itu sontak membuat Scott kesal Terlebih saat ini ia hanya ingin keluar dan kembali ke kota Di tengah keputusasaan Scott pun merasa bahagia saat melihat kedatangan seseorang di atas lembah Di tengah rasa tak percaya, Scott langsung meminta bantuan untuk mengeluarkannya dari lembah ini Mendengar hal itu, seorang pria bernama Alex meminta Scott untuk menunggu sementara ia akan pergi mengambil tali Singkat waktu, akhirnya tali kebebasan muncul juga Hingga setelah persiapan selesai, Scott mulai ditarik keluar lembah Sontak Scott pun panik saat tali malah berhenti menariknya Di tengah terik matahari, Scott meminta Alex untuk tidak mempermainkannya Sambil tertawa puas, Alex dan komplotannya terlihat senang saat si Jabrik mengencingi Scott Apalagi si Jabrik baru saja makan jengkol dan petai Rupanya si bocil botak yang Scott tolong merupakan bagian komplotan Alex yang ditugaskan untuk menjebaknya di lembah ini Di malam harinya, Scott yang baru siuman bergegas pergi melanjutkan pelarian Melihat Scott terkapar, Alina memintanya untuk menyerah dan kembali ke gubuk Ia pun meminta Scott untuk menerima takdirnya Terlebih, berandalan gurun yang Alex pimpin tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat ini Sehingga cerita, setelah beberapa minggu tinggal di dalam lembah Scott terlihat berkebun untuk mengisi waktu Hingga tak lama berselang, si cungkring bernama Lepus mengirimkan perbekalan untuk Alina dan Scott Rupanya mereka seakan diternak di dalam lembah ini Melihat perbekalan yang mereka dapat Scott pun merasa jika mereka berdua seakan menjadi hewan peliharaan yang dikurung di dalam kandang Ia pun heran pada Alina yang bisa ikhlas menerima takdir yang ditentukan oleh orang lain Di malam harinya, Scott kembali menanyakan alasan mereka melakukan semua ini Tapi meskipun begitu, Alina tidak mengetahui tujuan pasti yang mereka rencanakan Hingga di tengah obrolan, Scott yang mendengar suara di luar bergegas mengeceknya Saat Scott terpojok, Alex yang berstelan bencong perempatan memberitahu Jika Scott hanya akan menjadi pembuas napsu dalam ritual yang mereka lakukan Hingga setelah Alex dan gerombolannya kabur Scott yang muak hanya bisa tantrum dan meminta Alina membantunya untuk pergi dari tempat ini Di tengah amarah Scott yang meledak-ledak Alina berusaha sabar dan menenangkannya Ia pun meminta Scott yang oleng untuk menerima takdir Dan menikmati apa yang ada di tempat ini Termasuk celengannya yang sudah berbulan-bulan tidak dibobok Melihat Alina yang membuka baju Dan mengibaskan rambutnya Seketika cacing Scott merontak-rontak Di keesokan harinya Scott pun merasa tak percaya Setelah menyadari ia telah menggabrut Alina lima ronde Sampai-sampai dengkulnya mau copot Seingkat cerita saat bibit yang ia tanam mulai tumbuh Scott pun heran dengan tanah tandus di gurun ini ternyata subur Dan saat ia akan menanam bibit lain Ia pun heran saat menemukan sebuah cincin dan kunci mobil yang terkubur di tempat tersebut Di malam harinya Scott yang penasaran menanyakan foto emak-emak jadul yang Alina pajang Lantas Alina hanya menjawab Jika emak-emak itu adalah sosok ibu pertama Entah apa maksudnya Di tengah kebingungan Alina mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan Jika benih yang Scott tanam di rahimnya Kini sudah berbuah menjadi orok Mendengar hal itu sontak membuat Scott panik Terlebih ia merasa jika tempat ini tidak layak untuk membesarkan seorang orok Di tengah perdebatan Alina berkata jika Scott menolak bayi ini Ia akan tetap membesarkan orok ini dengan tangannya sendiri Saat malam semakin larut Scott yang terbangun mulai merasa ada yang aneh pada diri Alina Saat melihatnya bernyanyi di luar sambil mengenakan das terkunti yang sangat tipis Singkat cerita saat kondisinya semakin membaik Scott mengisi waktu dengan berolahraga Tak hanya untuk persiapan kabur dari tempat ini Juga untuk menjaga stamina di atas dipan bergetar Hingga sesaat kemudian Scott yang mendengar suara siulan bergegas menghampiri Lepus yang akan memberikan perbekalan mingguan Dirasa Lepus masih polos Scott pun mempunyai ide untuk mengelabuinya Ia pun meminta Lepus untuk mengevakuasi Alina yang kini sedang hamil Di saat itu pula Alina yang menguping terlihat was-was saat mendengar percakapan Scott Lantas meski ingin membantu Lepus mengungkapkan jika hal itu akan sangat sulit Terlebih Alex dan si Jabrik tidak akan membiarkan itu terjadi Tapi ia akan mengusahakannya Namun sesaat kemudian Lepus langsung panik saat si Jabrik mengetahui apa yang mereka rencanakan Lantas sambil memberikan sedikit ancaman Si Jabrik langsung membawa Lepus pergi Singkat waktu dengan tatapan kosong Alina membawakan air hangat untuk membersihkan bekas luka Scott Rupanya itu hanya mimpi buruk saja Saat makan malam Alina dan Scott terlihat semakin dekat Apalagi saat Scott memamerkan foto-foto yang ia dapatkan pada Alina Sementara di sisi lain dengan wajah yang berlumuran darah Si Jabrik dan gerombolanya terlihat melakukan ritual Sambil membacakan mantra aneh Oh my god Sontak mereka pun shock parah Saat melihat Lepus tewas dengan mode funny 4 kabel Lantas sambil menahan tangis Alina pun meminta si Jabrik untuk segera menurunkan mayat Lepus Hingga saat Scott berusaha menenangkan Alina Ia yang murka langsung meluapkan kekesalannya pada Scott Yang menjadi penyebab kematian Lepus Rupanya Lepus dihukum gara-gara ingin membantu Scott Di tengah kemurkaan Alina pun mengakui Jika sebenarnya Lepus adalah anak keduanya Setelah si bocil botak yang datang menipu Scott Mendengar hal itu Sontak Scott pun shock parah Dan menyadari jika semua ini adalah settingan Alina Untuk memuaskan hasrat gabrutnya di lembah ini Singkat cerita 8 bulan kemudian Alina terlihat memberi makan Scott yang kini bulukan terkurung dalam kandang bagong Dan kini Scott yang frustasi mulai mengalami gejala gelo Setelah berbulan-bulan terkurung dalam kandang bagong Hingga beberapa hari kemudian Scott terlihat bahagia saat melihat seorang pelancong wanita yang menyadari keberadaannya Dengan sebuah isyarat Scott meminta wanita itu untuk pergi memanggil bantuan Namun setelah seharian berlalu Scott mulai putus asa saat wanita itu tak kunjung kembali Di saat itu pula dengan perut yang semakin buncit Alina yang akan melakukan ritual pemujaan terlihat sibuk melakukan persiapan Lalu tiba-tiba Pupus sudah harapan Scott saat si kewes tadi malah tertangkap oleh komplotan Alex Hingga di malam harinya ritual aneh penyambutan si jabang bayi pun digelar Alina bersama sanak saudaranya Seingkat waktu setelah ritual berakhir Scott yang merasa hidupnya tak akan lama lagi berusaha membujuk Alina Dimana kali ini Scott berjanji tidak akan pergi Dan ingin mengabdikan hidupnya di tempat ini Ia pun akan melayani Alina berapa kalipun ia mau Bahkan untuk membuat anak berapapun jumlahnya Namun rupanya Alina hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki untuk mendapatkan anak perempuan Dan jika benih ini sudah lahir Si ayah akan dijadikan tumbal untuk kesuburan lembah ini Di keesokan harinya Alina terlihat merintih kesakitan saat perutnya mulai mengalami kontraksi Dan ketika ia berusaha melahirkan sendirian Kali ini kehamilannya terasa berbeda dan sulit daripada biasanya Di tengah rasa mulus yang tak tertahankan Alina yang merasa bayinya akan berojol meminta bantuan Scott untuk melakukan persalinan Namun Scott yang melihat tangga langsung meninggalkan Alina dan bergegas untuk kabur Bagaikan sinetron gerhana Bertepatan dengan gerhana matahari yang tiba-tiba terjadi Bayi Alina pun lahir dengan selamat Di saat itu pula Scott ketika luluh dan kembali menghampiri Alina saat ia mendengar tangisan anaknya Di tengah rasa bahagia yang Scott rasakan Alina berkata jika akhirnya ia memiliki anak perempuan Setelah bertahun-tahun menggabrut puluhan laki-laki Dan itu berarti sebentar lagi tanggung jawabnya di lembah ini telah selesai Dan digantikan oleh anaknya Akan tetapi Scott sudah tidak dibutuhkan lagi Malang sekali Scott yang baik hati pun tewas setelah Alina mendapatkan benih dari tubuhnya Singkat waktu Alina terlihat telaten mengurusi anak perempuannya ini Ia pun berharap anaknya cepat besar sehingga ia bisa pensiun dan pergi dari lembah ini Sementara di luar mayat Scott dibiarkan begitu saja dan membusuk untuk memberikan kesuburan di tanah ini Dan ini menjawab misteri kesuburan tanah di daratan yang tandus ini Lalu film pun sudah berakhir Bagaimana? Masih liar? Sini gua jelasin Alina dan komplotan bandit gurun sebenarnya masih satu keluarga Dimana keluarga ini mempunyai tradisi turun-temurun yang sangat aneh Dimana setiap anak perempuan yang lahir Mempunyai kewajiban untuk berkembang biak sampai mendapatkan anak perempuan lagi Dan begitu seterusnya Sedangkan jika yang lahir laki-laki Mereka akan bertugas menjaga dan memancing para laki-laki untuk terjebak di lembah ini Terjawab sudah kan siapa sosok di foto itu? Yap Dari emak-emak itulah semua tradisi ini bermula Makanya si Alina menyebut wanita itu adalah ibu pertama Entah untuk pemujaan apa yang jelas mereka pada sengklek Dan laki-laki yang sudah memberikan benihnya Sudah jelas tidak dibutuhkan lagi dan harus menjadi pupuk kesuburan di lembah tersebut Karena mereka hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki IMDB untuk film ini adalah 5,0 dan merusak yang cocok diberi nilai 6,0 Mungkin segini saja Review dan pembahasan film The Seeding 2023 Jangan lupa like, share, dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya Dari sekayang Thanks for watching And see you on next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax